Hai, selamat datang kembali di Maker Diary Nah oke, sesuai dengan judul videonya, kali ini saya bakal DIY seputar LED Clock atau jam LED ya Nah ceritanya gini, jadi saya biasanya kalau kerja proyek-proyek saya itu setelah pulang kerja kantoran Jadi mungkin agak malam gitu ya, jadi saya kerjanya Dan di meja kerja saya ini nggak ada jam, jadi biasanya saya ngecek jam itu dari HP saya Dan kalau sudah dikasihkan kerja, saya bakal lupa buat ngecek jam dan akhirnya setelah dilihat sudah jam 11 atau jam 12 malam Jadi besoknya saya bakal ngantuk banget buat kerja Nah awalnya saya kepikiran buat beli jam wekar atau jam alarm buat ditaruh di meja kerja saya Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kenapa nggak buat aja ya kali ya Oke, jadi di video proyek kali ini saya bakal buat sebuah LED Clock buat ditaruh di meja kerja saya So let's go, yeah why Cause you're the only one I choose Cause I wanna make me feel the way you do The way you turn your on Kiss me babe, I want you too My lonely days I'm gonna go anywhere with, anywhere with you I'll go anywhere with, anywhere with you Let go of fear, make that look right now Don't let this good thing pass you by Give in to feelings hidden inside Stay there, don't leave Damn I feel trapped cause now you are Everything I see, one look was all that it took Then you left your mark on me, now I got everything to lose Cause you're the only one I choose Cause no one makes me feel the way you do The way you turn your on Kiss me babe, I want you too My lonely days I'm gonna go anywhere with, anywhere with you I'll go away Nah oke, ini semua 3D parts buat project hari ini Nggak terlalu banyak ya, tapi cukup sebesar Sekarang saya bakal bersihkan aja seperti biasa, let's go! Nah oke, setelah tadi saya bersihkan buat 3D partsnya Sekarang saya bakal lanjut buat Rujukin satu persatu bagian elektroniknya seperti biasa Kalo ini projectnya cukup simple, jadi nggak terlalu banyak ya Yang pertama saya pakai Ini dia, microcontroller Wemos D1 mini lagi yang base-nya ESP8266 ya Oke, selanjutnya saya pakai ini Female Micro USB buat input powernya Kemudian ini ada on off switch Yang warna merah yang seperti biasa saya pakai ya Terus ini adalah sensor HC-SR501 kalo nggak salah namanya ya Ini buat mendeteksi adanya manusia atau nggak di dalam ruangan biasanya Oke Terus ini ada, sebenernya ini keliatannya terpisah kayak gini LID-nya Tapi sebenernya belinya satu paket Dia namanya WS Apa ya namanya WS2812 kalo nggak salah ya Namanya WS2812 yang 60 bit Jadi ada 60 mata disini Nanti saya bakal kasih juga link pembeliannya di mana contohnya ya Oke Oke, saya ketinggalan tadi satu buah part Ini namanya adalah piezo element Kalo nggak salah ya, saya nggak tahu cara bacanya Tapi lulusannya seperti itu Nah, ini bisa dipakai sebagai speaker Bisa juga dipakai sebagai sensor Oke Di marketplace lumayan banyak dan lumayan umum sih Namanya piezo keramik Nanti silahkan cari aja di marketplace Oke, sekarang kita bisa lanjut ke wiringnya Let's go Let go of fear Make that look right now Don't let this good thing pass you by Give in to feelings hidden inside Stay there Don't leave Damn, I feel trapped Cause now you are Everything I see One look was all that it took Then you left your mark on me Now, I got everything to lose Cause you are the only one I choose Someone makes me feel the way you do Nah, oke ini hasil wiring buat project hari ini Disini ada LED nya yang sudah saya rangkai Yang berlengkar seperti ini Terus ini adalah human sensor nya Ini speaker buat alarm nya Pakai piezo element Terus ini ada microcontroller nya Itu Wemos D1 Mini Ini microUSB female buat supply power nya Dan ini switch on off buat nyalain Matiin speaker nya Oke kalian bisa lihat disini buat skema wiring nya Nah, selanjutnya saya bakal langsung assemble aja Let's go Terima kasih telah menonton! Nah oke ini dia hasil assemble dari Dewa hari ini, disini ada bagian LED nya, oke disini ada human sensor nya, di belakang ada switch on off buat nyalain atau matiin speaker buat alarm nya, disini ada micro usb buat programming board sp8266 nya, dimos d1 mini ya, oke disini ada micro usb buat power supply nya, oke sekarang saya tinggal upload buat script nya aja, let's go! Oke seperti biasa pertama kita buka dulu link github yang sudah saya kasih di deskripsi video, download final.ino yang ada di list file dan simpan di komputer kalian, nah oke setelah itu open arduino id dan open file final.ino yang sudah kita download sebelumnya, open tab tools dan set board kita menjadi wimos d1r1, jangan lupa juga buat set port sesuai dengan port yang terhubung dengan board wimos d1 mini, setelah itu klik tombol verify di kiri atas untuk meng-compile script nya, lalu klik button upload di sebelahnya, dan proses upload telah selesai. nah oke ini dia led clock hasil DIY hari ini setelah saya assemble, juga saya upload script nya, sekarang waktunya buat kita coba fungsinya, sekarang saya tinggal colokkan aja power supply berupa micro usb ke bagian sebelah kiri ya, oke kita coba aja langsung. oke ini dia tampilannya, memang kelihatan dari kamera gak terlalu terang ya, tapi sebenernya kalau dilihat langsung cukup terang, ini karena lighting saya aja yang mungkin terlalu terang, oke nah ini bagian warna ungu ya, ini menunjukkan jam berapa sedangkan yang merah ini menunjukkan menit keberapa gitu aja sih, sebenernya simple aja, oke berhasil ya, oke kita lanjut. nah itu tadi hasil dari project DIY hari ini, gimana menurut kalian? silahkan komen di bawah. LED clock ini sebenernya punya beberapa fitur yaitu yang pertama, seperti jam berkata pada umumnya, dia punya alarm yang akan berbunyi dan mengeluarkan animasi LED, pada saat jam tepat menunjukkan, misalnya jam 7 tepat gitu, dia akan mengeluarkan alarm yang gak terlalu keras ya, karena memang tujuannya bukan buat membangunkan orang, tapi untuk mengingatkan waktu aja, jadi ada alarm, bunyi alarm dan juga ada animasi LED. dan yang kedua, karena jam ini menggunakan LED sebagai penunjuk waktunya, jadi untuk menghemat lifetime dari LED nya, saya pakai human sensor yang ini, nah jadi misalnya dalam jangka waktu tertentu, bila tidak ada pergerakan di depan jam tersebut, maka jam tersebut akan mati, sehingga menghemat lifetime dari LED nya. oke fitur yang ketiga adalah NTP atau Network Time Protocol, jadi jam ini mengambil settingan waktu dari internet, jadi jam ini perlu wifi ya buat koneksi nya, tadi saya lupa kasih tau sebelum upload script nya, jadi kalian bisa edit dulu di bagian wifi nya ini, kalian tinggal masukkan aja nama wifi kalian dan juga password nya, dan jangan lupa juga masukkan time zone kalian, jadi kalian waktu indonesia barat, atau waktu indonesia timur, atau waktu indonesia tengah, silahkan pilih salah satunya, oke? nah, karena mengambil waktu dari internet, jadi waktunya selalu tepat, gak mungkin ngeleset. nah itu tadi 3 buah fitur sederhana yang ada pada LED clock, dalam project kali ini, mungkin sampai disini dulu buat video kali ini, seperti biasa, buat file, desain, dan juga script nya, bakal saya taruh di deskripsi di bawah video, jadi kalian bisa download dan bisa buat juga, kalau kalian punya saran atau kritik, silahkan komen di bawah, jangan lupa buat subscribe channel Maker Dari, nyalakan juga lonceng notifikasinya, buat update video terbaru, thank you for watching, see you on next video, bye!